Ini ada lubang kerja TT Batam Bersatu Afarel Nah posisi Syarat Nah bagi para pencaker begitu Bisa langsung mengantarkan Dokumen ke Kawasan Komo Industrial Park Oke selamat Siang Tribuners Siang ini saya melaporkan Langsung dari Community Center Ataupun Aula Batam Indo Nah Tribuners Biasanya lokasi ini Akan menjadi pusat Keramaian begitu Untuk setiap warga Yang sedang mencari Kerja akan mendatangi lokasi ini Karena di lokasi ini Tersediain polongan kerja Namun setelah pandemi COVID Lokasi ini Gunung ini pun Kian sepi Bahkan ditutup oleh manajemen Perusahaan Nah kendatid demikian Setelah pasca pandemi Begitu Ataupun yang saat ini kondisi COVID level 1 di Watabatam Sejumlah warga Sejumlah warga Batam Sudah mulai berdatangan Ataupun mendatangi lokasi ini Nah mereka Datang untuk mencari info Lawangan kerja Begitu Kita bisa lihat Beberapa pengunjung Akan sejenak bersantai Di lokasi ini Menunggu Informasi Lokal pekerjaan Begitu Nah community center Para pencakar Kerap menyebutnya Community center Karena di lokasi ini Mereka akan saling bertemu Sama dengan Sama pencari kerja Bertukar informasi Begitu Nah bahkan Sebelum COVID Lokasi ini dijadikan Tempat Interview pekerjaan Jadi setiap perusahaan Yang berada di kawasan Batam Indo Akan merekrut Setiap pencakar Yang berada Yang ada di kota Batam Titiknya di lokasi ini Begitu Nah kita bisa lihat Nah sejumlah warga Sudah mendatangi lokasi ini Mereka Berduduk santai Begitu Nih Nah seperti ini Tribuners Nah juga Tribuners Di lokasi ini Akan tersedia Papan informasi Pengumuman Lawangan pekerjaan Nah seperti ini Jadi setiap warga Bisa mendatangi lokasi ini Untuk mendapatkan informasi Apakah ada Lawangan pekerjaan Yang dibuka Nah jadi saya Jelaskan sikit Tribuners Lokasi ini Sebelum COVID Setiap harinya Akan dipadati oleh Ratusan warga Mereka berdatangan Dari seluruh penjuru Tanah air Begitu Dari berbagai daerah Untuk mencari informasi Lawangan pekerjaan Nah Jadi sebelum COVID Lokasi ini juga Akan dijadikan Tempak interview Ataupun Para pencakar Mengantarkan berkas Selamaran pekerjaan Nah setiap Perusahaan Yang berada di kawasan Industri Muka Kuning Ataupun Batam Indo Akan melakukan seleksi Dan interview Di lokasi ini Namun Sejak dirudung Pandemi COVID Lokasi ini Kian sepi Hampir 2 tahun lamanya Namun Kini Lokasi ini Sudah mulai Didatangi para pengunjung Nah Tadi kita sempat Menanyakan Begitu Ada salah seorang pengunjung Bernama Sherlyn Berasal dari Medan Datang ke lokasi ini Untuk mencari informasi Lowongan pekerjaan Begitu Nah Berdasarkan penjelasan Dari manajemen Lokasi ini memang Masih ditutup Lantaran Belum ada Surat Betunjuk dari Pemerintah Untuk lokasi ini Dibuka kembali Dan Sedemikian Sejumlah Lowongan Apa Informasi Lowongan pekerjaan Sudah mulai tertempel Di papan pengumuman ini Nah Seperti ini Ini ada Lowongan Lowongan kerja PT. Batam Bersatu Averel Nah Posisi Syarat Nah Bagi para pencaker Begitu Bisa langsung Mengantarkan Dokumen Kawasan Komo Industrial Park Blok B Nomor 1 Batam Center Begitu Jadi Para warga Untuk mendapatkan Informasi di lokasi ini Memang sudah akurat Begitu Karena Setiap papan informasi Yang ditempel Di lokasi ini Bertasarkan Persetujuan Oleh manajemen Perusahaan Manajemen Kawasan Industri Batam Indo Nah Kawasan Industri Batam Indo Tribuners Merupakan Kawasan Objek vital nasional Karena Di kawasan Industri ini Mempekerjakan Ada sedikitnya Ratusan ribu Karyawan Bahkan di lokasi ini Juga ada ratusan Bahkan ribuan Perusahaan Industri Yang bergerak Dalam bidang Industrial Dan lain sebagainya Seperti itu Nah Ini para pencaker Sudah Duduk bersantai Begitu Terima kasih Terima kasih.